kalau kawan-kawan komennya di atas 500 kita akan kasih bocap seperti ini ya bocap FX seperti ini dan kalau kawan-kawan di atas 600 ini kamu bisa dapatkan predator baik itu CNC semi CNC atau mungkin yang full CNC plus Mizumi dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara salam Satopi salam seder dari CVA Sodor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman di video kali ini kita mau merekomendasikan buat kalian yang pecinta senapan angin bocap dan juga pecinta senapan angin full CNC mantap sekali full CNC itu apa sih semua pembuatannya itu pakai mesin mesinnya mesin komputer namanya CNC jadi pembuatannya memang lebih halus lebih rapi dan juga lebih agak lebih enteng nah ini ada empat unit senapan angin bocap predator dan juga ada bocap FX mantap sekali nah ini kita sekaligus mau membedakan unit FX sama unit predator jadi bedanya apa sih nah meskipun sama-sama full CNC mantap sekali jadi ini ada empat unit dari unit senapan angin bocap FX Mameru senapan angin bocap predator Rinjeni senapan angin bocap predator Sultan dan juga yang paling bagus saat ini unit senapan angin yang bagus saat ini unit senapan angin bocap predator ekstrim seperti itu oke disimak baik-baik tentang spek dan juga harga-harga dari unit senapan angin keempat ini mantap sekali oke ya teman-teman disimak baik-baik videonya pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terima kasih oke lanjut oke teman-teman nah yang pertama saya mau jelaskan unit senapan angin bocap FX Maha Meru nah mantap sekali bedanya dengan unit senapan angin bocap predator yaitu adalah dari segi popor nah kalau popor dari unit predator semua pakai ABS ada juga pakai nah ini seperti dural-dural jadi memang agak lebih berat unit senapan angin bocap predator harganya pun juga berbeda dari unit predator seperti itu ini paling bagus di kelas unit bocap kayu yaitu adalah senapan angin unit bocap FX Maha Meru soalnya kelebihannya dia dia ini udah menggunakan bahan dural seri 7 di chambernya dan juga pembuatan full CNC full stainless dan lainnya ada di sebelah kiri ya teman-teman mantap sekali nah tapi pernya ini kuras banget mantap sekali oke dalemannya udah daleman stainless ini pembuatan full CNC luar dalam full CNC semuanya mantap sekali dan lebih bagusnya lagi untuk larasnya unit senapan angin bocap Maha Meru ini seperti laras punyanya bocap predator Maha Meru soalnya ini pakai laras import meskipun tanpa merek tapi ini laras import dari luar negeri mantap sekali jadi ada jaminan akurasi sampai 2 minggu garansi tabungnya sampai 2 bulan nah ini laras import bahannya bahan baja seamless sudah 13 salur 12 panjangnya 65 cm untuk tabungnya menggunakan tabung dural ya mantap sekali tabung Venom 500 cc kapasitas angin di 2700-2800 PS ini rekomendasi banget buat kalian pecinta bocap kayu tapi pengen yang paling bagus di kelas bocap nah ini dia yang paling bagus di kelas bocap yaitu unit senapan angin bocap Maha Meru soalnya udah full CNC dalemannya full stainless mantap sekali larasnya pun laras terjamin juga mantap sekali ini popernya tinggal poper warna putih ya teman-teman ada poper match ada juga yang poper klasik ini harganya cukup dibanderol di harga promo bulan Juli ini dibanderol di harga 4.200.000 rupiah udah free ongkir udah free teleskop ini info kelengkapannya udah tertera mantap sekali nah untuk pecinta bocap kayu pengen yang paling bagus rekomendasi banget pakai unit senapan angin bocap predator Maha Meru eh kok bocap predator sorry bocap efek Maha Meru oke seperti itu nah untuk kelas yang full CNC bocap kayu yang ready cuma ini saja unit senapan angin efek Maha Meru kalau efek Yuma aja itu semi CNC ya teman-teman tapi dalemannya udah stainless seperti itu jadi gak masuk kategori full CNC kalau kategori full CNC ini masuknya ya ini senapan angin bocap efek Maha Meru mantap sekali harganya cukup dibanderol di harga 4.200.000 rupiah udah free ongkir udah free teleskop selanjutnya kelas yang paling murah di unit senapan angin bocap predator full CNC nah meskipun paling murah tapi kualitasnya pun gak murahan soalnya ini full CNC mantap sekali ini dia unit senapan angin bocap predator rinja nih sama-sama full CNC tapi kok beda mas nah bedanya dimana sih bedanya yaitu adalah letak di larasnya larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVI sodor jadi ini beda dari kedua unit yang ada di depan saya ini yaitu Sultan sama ekstrim nah mantap sekali meskipun sama-sama full CNC yang kita membedakan yaitu dari segi larasnya nah ini larasnya laras pilihan standar CVI sodor nah masih pilihan ya temen-temen mantap sekali untuk jarak idealnya 60-70 meter nah kalau kedua unit nanti yang saya jelaskan di nantikan bedanya laras itu bagaimana ya nah ini larasnya pakai laras dari bahan baca simlas od13 salur 12 panjangnya 65 cm juga mantap sekali tapi ini laras standar CVI sodor laras pilihan juga seperti itu yang membedakan dari kedua unit nanti yang saya jelaskan oke nah untuk chambernya sama-sama menggunakan chamber bahan dural seri 7 pembuatannya full CNC dalemannya daleman stainless cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri nah ini pun juga menggunakan poper lipat ya temen-temen mantap sekali popernya lipat nah untuk kepilihan dari popernya ada yang poper CTR maju mundur ada juga yang poper cangkul nah kalian pilih yang mana bisa bisa rekuasi yang poper CTR bisa juga poper cangkul mantap sekali nah ini tabungnya udah digrafi Rinjani tapi ini tabungnya menggunakan tabung Venom tabung 500cc mantap sekali nah ini nanti kalian juga dapat bonus magazine dapat juga bonus perdam perdam udah kita setel dari sini dan juga dapat bonus spare pacat dengan buat jaga-jaga kalau terjadi hal yang kita tidak inginkan bisa dibenerin sendiri ada di sana nah biar kita pandu seperti itu tenang saja ada garansi akurasi sampai 2 minggu garansi tabungnya sampai 2 bulan mantap sekali ini yang paling murah di kelas unit senapan angin bocah predator full sensi yaitu unit senapan angin bocah predator Rinjani harganya di promo bulan Juli ini kita bandrol di harga promo 4.600.000 rupiah udah free ongkir udah free teleskop juga mantap sekali ini larasnya beda menggunakan laras pilihan dari CV asodor laras standar CV asodor jarak idealnya di 60-70 meter mantap sekali untuk kapasitas angin kapasitas tabung di angka 2700-2800 PSI bisa menghasilkan berapa kali tembak kalau bocap itu bisa kalau setelan paling irit itu bisa sampai 150 kali tembakan kalau setelan slow setelan sedang itu paling biasanya bisa sampai full power jupun biasanya menghasilkan 60-70 sampai 80 kali tembakan itu di full dan juga sedang hampir full power seperti itu kalau paling irit bisa sampai 150 kali tembakan kalau unit bocap makanya pada suka bocap yaitu jumlah tembakannya itu memang lebih banyak dari unit kayak meroder OD38 OD32 nah itu agak lebih banyak kalau bocap bocap itu kapasitas angin memang sama 2700-2800 PSI tapi jumlah tembakannya itu yang membedakan seperti itu makanya pada suka bocap soalnya jumlah tembakannya itu lebih banyak seperti itu oke diingat-ingat unit senapan angin bocap predator Rinja ini dibanderol di angka 4.600.000 rupiah udah free ongkir udah pakai teleskop mantap sekali oke unit yang ketiga ini juga masih menjadi primadona saat ini masih menjadi best seller banget nah soalnya modelnya pun guanteng sekali yaitu unit senapan angin bocap predator Sultan mantap sekali oke ini juga menggunakan popper lipat hampir mirip speknya dari unit Rinja ini mantap sekali cuman bentuknya yang beda dan yang membedakan lagi yaitu dari segi laras kalau unit Sultan ini pakainya laras polimek mantap sekali alur 12-13 panjangnya 65 cm jarak ideal laras polimek bisa 70-80 meter lebih mungkin lebih kalau kalian tergantung skillnya ya temen-temen kalau kalian punya senapan nah itu tergantung skillnya anda juga nah senapan itu ibaratnya tuh gimana ya 30% dari 100% nah yang 70% itu skill anda seperti itu mantap sekali nah ini chambernya juga sama menggunakan chamber dural seri 7 pembuatan full CNC nah yang membedakan yaitu dari segi larasnya makanya harganya memang agak lebih mahal dari unit Rinja ini mantap sekali ini pakai laras polimek padanya 65 cm mantap sekali ini bentuknya guanteng banget kalau unit Sultan memang menjadi primadona sekali dari kelas full CNC predator mantap banget nah ini tabungnya sama menggunakan tabung Venom tabung 500 CC kapasitas angin di 2700-2800 PSI mantap sekali nah ini agak lebih tebel dikit dari unit Rinjani untuk chambernya mantap banget chambernya agak lebih tebel Sultan makanya memang membedakan lagi popernya pun sama poper lipat nah pilihannya poper cangkul semua ya temen-temen nggak ada yang poper CTR untuk unit Sultan popernya cangkul semua bisa maju dan mundur juga mantap banget untuk triggernya menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga nah ini ngunci kalau diarahkan ke kanan kalau ke kiri normal lagi mantap banget untuk unit senapan angin bocah predator Sultan ini kita banderol di harga promo yaitu 5 juta free ongkir free teleskop mantap sekali kecuali tiga wilayah yaitu Papua Maluku sama NTT ya temen-temen mantap banget soalnya memang daerah itu daerah terjauh saat ini yang kita kirim Maluku Papua sama NTT mohon maaf banget nanti kalian tambah ongkir sedikit saja seperti itu 5 juta ini info kelengkapannya telenya bonus tele gamu ukuran 39x40 seperti itu ini harga unit Sultan masih 5 juta free ongkir free teleskop kecuali tiga wilayah NTT Papua sama Maluku mantap sekali untuk kalian yang pengen lihat tes akurasinya bisa lihat cuma video sebelum-sebelumnya ini Sultan udah kita tes Rinjani juga udah kita tes Fx Mamer juga udah kita tes ekstrim nanti pun juga udah kita tes akurasinya info link ada di bawah deskripsi sini nanti mantap sekali jadi kalian bisa lihat sendiri tes akurasi kita nembak pohon kapu atau buahnya namanya ya memang kapu seperti itu oke kurang lebih jaraknya 50 meter mantap banget pokoknya rekomendasi banget beli di CV asodor barang sebelum kirim juga kita tes akurasi kita video kan kita kirim video tes akurasinya seperti itu oke selanjutnya teman-teman unit yang saat ini paling bagus di CV asodor nah ini yang keluaran terbaru nah ini kelebihannya dari unit Sultan yaitu dia lebih enteng mantap sekali chambernya tebalnya bersama tapi dia yang lebih enteng dari unit Sultan yaitu senapan angin bocah predator ekstrim mantap sekali larasnya masih menggunakan laras polimek panjangnya 65 cm OD13 salur 12 mantap sekali chambernya pakai chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC dan kelebihannya lagi dia udah menggunakan permizumi ini mantap sekali popornya pun juga udah popor lipat makanya harganya memang beda dari unit Sultan nah ini kelebihannya dia lebih enteng dalemannya pakai daleman stainless dan juga menggunakan permizumi mantap sekali makanya harganya lebih beda lebih mahal dari unit Sultan nah saat ini yang terbagus yaitu unit senapan angin bocah predator ekstrim dia juga udah menggunakan rail teleskop railnya pakai rail pikat ini mantap sekali oke tarikannya menggunakan tarikan seat lever mantap banget kalau pakai unit senapan ekstrim ini soalnya dia lebih enteng dari ketiga unit yang saya jelaskan tadi mantap banget ini rekomendasi banget buat kalian pecinta bocah predator tapi pengen yang enteng-enteng nah ini dia rekomendasinya yaitu unit senapan angin bocah predator ekstrim mantap sekali keluaran terbaru di tahun 2023 ini dan juga baru-baru cuma dua bulan ini yang ini dia unit senapan angin bocah predator ekstrim mantap sekali oke untuk safety triggernya ini juga agak unik safety triggernya ada di chamber tapi dia udah kayak yang di trigger mantap banget nah ini kunci kalau didorong ke kanan kalau ke kiri dia normal lagi mantap banget oke untuk letak manometernya seperti rinjani letak manometer ada di sambungan antara chamber dan juga sambungan tabung mantap sekali kalau unit Sultan dia ada di chamber untuk manometernya mantap sekali nah untuk harganya senapan angin bocah predator ekstrim ini kita banderol di harga promo bulan Juli ini cukup 5.500.000 rupiah udah free ongkir udah free teleskop juga mantap sekali kecuali ketiga wilayah tadi ya teman-teman yang saya sebutkan tidak free ongkir yaitu NTT Papua sama Maluku nanti ongkirnya tambah sedikit saja seperti itu paling tambah 200 atau 300 ribu seperti itu oke ya teman-teman ini yang paling bagus di kelas unit senapan angin bocah predator yaitu adalah unit senapan angin bocah predator ekstrim pilihan warnanya pun juga banyak tapi lebih dominan warna hitam semuanya seperti itu oke jadi kalian pilih yang mana keempat unit tadi untuk kelas unit bocah kayu yang paling bagus saat ini yaitu senapan angin bocah efek mahameru kalau senapan angin bocah predator yaitu yang paling bagus yaitu ketemunya pakai ekstrim mantap sekali full CNC laras polimek enteng sekali nah mantap banget kalau yang kelas tengah-tengah yaitu unit senapan angin bocah predator Sultan memang yang kelas bawah yaitu unit senapan angin bocah predator tergantung budget anda semua barang bagus semua sebelum kirim juga kita tes akurasinya kita videokan kita kirim video tes akurasinya yang penting teman-teman sama-sama amanah sama-sama jujur gak mengecewakan toko kami nah seperti itu pembayaran juga bisa via COD juga via transfer pun juga bisa yang penting sama-sama amanah sampai sana barang dibayar seperti itu tapi tinggal kejujuran anda seperti itu ya caranya foto KTP saja kita gak menekankan DP memang banyak penipuan di luar sana barang sampai gak dibayar itu udah biasa nah disini udah resiko kerja disini dari dulu seperti itu oke terima kasih pokoknya buat temen-temen yang senantiasa menonton video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya soalnya nanti satu minggu sekali di CV asodor ada undian giveaway lagi kalian bisa berkesempatan mendapatkan unit senapan angin nah seperti itu besok di undi yang penting kalian yang penting kalian di klik tombol subscribe klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan notifikasi dari CV asodor besok kita umumkan undian apa yang kita undi nah hadainya apa disimak saja nanti di videonya seperti itu oke terima kasih saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam seder dari CV asodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CV asodor bye bye